Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus tahu adalah, kita harus tahu pertama jika kita memiliki fungsi fx yang nilainya adalah x pangkat n, maka nilai turunannya atau f aksen x-nya nilainya akan menjadi n dikalikan dengan x pangkat n dikurangi 1, seperti ini. Nah kemudian yang kedua, jika kita memiliki fungsi fx yang nilainya adalah sin x, maka jika kita turunkan atau f aksen x-nya nilainya akan menjadi cos x. Sama juga jika kita memiliki fx itu sama dengan cos x, maka nilai turunannya atau f aksen x-nya nilainya akan menjadi negatif sin x. Yang terakhir, jika kita memiliki fungsi fx yang nilainya adalah fungsi u, di mana u itu merupakan fungsi dari x dikali dengan fungsi v, di mana v itu merupakan fungsi dari x, maka ini nilai turunannya atau f aksen x-nya nilainya akan mengikuti rumus yang kita punya, yaitu rumusnya adalah u aksen dikalikan dengan v ditambah dengan v aksen dikalikan dengan u, seperti ini. Nah sehingga pada soal kita akan membagi nilai y-nya menjadi tiga bagian. Yang pertama kita akan menurunkan terlebih dahulu x kuadrat sin x, kemudian yang kedua kita akan menurunkan 2x cos x, dan yang terakhir kita akan menurunkan 2 sin x. Jadi di sini kita akan menurunkan dari yang pertama terlebih dahulu, kita akan turunkan x kuadrat sin x-nya. Caranya adalah jika kita anggap x kuadrat di sini, kita akan anggap u, jadi kita punya u-nya adalah x kuadrat dan v-nya adalah sin x, seperti ini. Sehingga jika kita turunkan, u aksen-nya akan menjadi, dengan mengikuti syarat yang pertama, kita akan mendapatkan 2 pangkatnya turun, kemudian dikalikan dengan x, pangkatnya dikurangi 1, menjadi pangkat 1. Sedangkan v aksen-nya nilainya akan menjadi cos x, karena kita tahu turunan dari sin itu adalah cos. Sehingga turunan untuk yang pertama ini nilainya akan menjadi u aksen. Kita akan menggunakan rumus yang keempat, u aksen-nya adalah 2x, jadi kita tulis 2x dikali v, di mana nilai v-nya adalah sin x, kemudian ditambahkan dengan v aksen, di mana v aksen-nya adalah cos x, dikali dengan u, u-nya adalah x kuadrat, seperti ini. Jadi ini adalah nilai dari turunan yang kita punya untuk yang bagian yang pertama. Kemudian untuk bagian yang kedua, kita juga akan turunkan, kita memiliki 2x cos x. Dengan cara yang sama, ini kita akan anggap u, jadi u-nya adalah 2x, dan v-nya adalah cos x. Sehingga nilai dari u aksen-nya akan menjadi 2x, diturunkan akan menjadi 2, dikalikan 1 dikali x pangkat 0, tapi x pangkat 0 itu adalah 1, jadi kita tulis saja u aksen-nya adalah 2. Kemudian v aksen-nya adalah, kita tahu tadi v aksen itu turunan dari cos itu adalah negatif sin, jadi kita tulis negatif sin x, seperti ini. Sehingga turunan untuk yang kedua ini nilainya akan menjadi u aksen, di mana u aksen-nya adalah 2, dikali v, di mana v-nya adalah cos x, ditambah dengan v aksen, di mana v aksen-nya adalah negatif sin x, kita tuliskan seperti ini, negatif sin x, dikali dengan u, di mana u-nya adalah 2x, seperti ini. Sehingga kita punya ini adalah turunan untuk yang kedua. Sedangkan untuk yang ketiga, kita akan turunkan seperti biasa saja, jika kita memiliki 2 sin x, maka turunannya, 2-nya tinggal kita tulis ulang, kemudian sin x-nya tadi kita punya turunan dari sin itu akan menjadi cos, jadi kita tulis saja cos x, seperti ini. Sekarang sehingga kita memiliki turunan dari masing-masing bagiannya, nah sekarang kita ingin mendapatkan turunan dari y-nya. Maka untuk mendapatkan y aksen-nya, caranya adalah kita akan substitusikan semuanya. Yang pertama di sini kita memiliki turunan dari x kuadrat sin x itu adalah, tadi kita sudah cari yang pertama menjadi 2x sin x, ditambahkan dengan x kuadrat cos x. Kita tulis, ini adalah yang pertama, kemudian ditambah dengan 2x cos x itu turunannya adalah yang kedua, jadi kita akan tuliskan menjadi 2 cos x, kemudian ini jika kita kalikan menjadi negatif 2x sin x. Seperti ini, kemudian yang terakhir kita memiliki dikurangi dengan 2 sin x itu jika diturunkan menjadi yang ketiga, yaitu 2 cos x. Nah dari sini kita akan sederhanakan bentuknya, nilainya akan menjadi, jika kita perhatikan baik-baik, di sini kita memiliki 2x sin x dikurangi dengan 2x sin x, sehingga 2x sin x dikurangi 2x sin x akan menjadi habis. Kemudian yang kedua, di sini kita memiliki 2 cos x dikurangi dengan 2 cos x, sehingga nilainya juga akan menjadi habis, sehingga sisanya akan menjadi x kuadrat cos x, sehingga nilai turunannya adalah x kuadrat cos x. Jawaban yang tepat adalah B. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.